Mam itu bisa dianalogikan ibu-ibu yang masakin masakan rumahan, tapi juga mam itu juga bisa artinya mamam yuk makan gitu. Karena ini kan sebenarnya konsep makanan kita kan masakan yang dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga yang biasanya masakan ini tuh diseguhkannya ke anak-anak mereka ataupun ke suami mereka. Jadi ini bener-bener pake bahan-bahan yang natural, sehat, dan juga penuh dengan nutrisi. Jadi sebenarnya yang mau ditonjolin lagi adalah bahwa makanan ini adalah makanan yang dimasak dari rumah. Jadi gak pake bahan pengawet, pake bahan-bahan yang jauh lebih alami. Biasanya kan orang-orang punya analogi kalau misalnya kita ngomongin makanan sehat, itu pasti gak enak. Orang kan pasti mikirnya gitu. Nah, justru tantangan kita adalah gimana cara bikin makanan sehat, makanan yang kita bikin sendiri, tapi rasanya enak. Jadi crunchingnya tetep crunchy gitu loh. Banyak banget disini yang catchy banget kayaknya langsung pesan disaster burger. Itu sebenarnya namanya terinspirasi dari nama Instagram aku. Tapi sebenarnya kenapa burger itu dikasih nama disaster? Karena kan disaster juga all muscle rhymes with the word disaster gitu. Karena makan burger itu kan double patty wagyu burger. Saking enaknya dan saking itu dijamin orang kalau makan listrik pasti tangannya berantakan, mulut itu berantakan, lipstick pasti hilang. Kayaknya disaster banget deh gitu. Jadi kayak gitu. Selain burger, kita juga menyajikan beberapa kayak sandwich yang agak long gitu. Terus habis itu kita juga menghadirkan rice bowl. Jadi kita ada K-POP bowl sama ada J-POP bowl. Kalau J-POP bowl itu yang ayam, kalau yang K-POP itu lidah sapi.